Ente itu seperti orang yang dagangannya tidak laku, sehingga menjelek-jelekkan dagangan orang lain dengan tudingan, oh itu busuk. Padahal tidak busuk. Padahal ente mengatakan itu karena dagangan ente tidak laku. Itu yang kurang ajar, Ustaz. Itu yang kurang ajar. Nabi ngukurnya apa? Tahrimu takbir, wa tahrilu salam. Sholat itu dimulai dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Udah itu aja. Ya, dia pada, ini, 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 kita gak usah. Ya, jadi jangan sampai kita gak surat berjamaah gara-gara kebidahan seorangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salih wa salim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Game Di Islam ini. Dan semoga kita diberikan rizki yang barukah serta umur yang barukah. Dan semoga kita diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita pada saat ini akan membahas tentang apa yang sudah disampaikan oleh salah satu ustadz wahabi yang bernama Subhanbawazir. Subhanbawazir ini mempunyai grup yang namanya Bikersunnah atau Mugisunnah. Kalau kita merujuk dengan apa yang menjadi ideologinya, ini namanya Bid'ah. Di zaman Nabi tidak ada. Mari kita bahas mengenai permasalahan apa yang sudah disampaikan oleh sutadz bahwazir ini. Khorf as-saud mengangkat suara ketika berpikir. Apakah ini ada dalilnya? Tentu. Kami akan datangkan untuk sutadz bahwazir al-wahabi al-kuculuki. Silakan didengar dan dicermati. Dan juga jangan lupa untuk dipahami. Dan jangan lupa buka kitabnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, nomor 796. Langsung saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An-narraf as-sautih bidikrihina yang syarifu an-nasuh minal maktubati kana ala ahdin Nabi SAW. Waqala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idan syarifu bidalik idan sami'tuhu. Saya artikan, mengangkat suara ketika selesai sholat maktubah. Itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada ya? Ini ada. Waqala Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas mengatakan, Kutu a'lamu idan syarifu bidalik idan sami'tuhu. Ibnu Abbas ujaranya mengatakan, Saya mengetahui kalau ini selesai jika saya sudah mendengar. Kalau sudah mendengar, berarti apa? Suaranya lantang, suaranya keras. Irfa, irfa. Jadi ini keras tentu, suaranya keras. Oke lah ya. Ada lagi yang ingin saya singgung juga teman-teman ya. Ada lagi. Ada di salah satu video Ustadz Subhanbawazir ini. Mengatakan tasbih itu dari Saulin katanya. Dan ini mungkin langsung saya bahas di video ini ya. Tasbih itu dari Saulin. Jadi saya punya banyak tasbih. Biar enak saya kasih tahu. Tasbih ini dari Saulin. Kata Subhanbawazir. Saya tidak tahu apa maksudnya. Kalau ente mau mengatakan ini bid'ah dan ini tidak boleh tentu, itu kurang wajar. Dan itu unik sekali ya. Ajaib ya. Kalau ente mengatakan ini sesat ya. Kalau ente mengatakan ini bid'ah ya. Berarti keterlaluan ya. Keterlaluan. Karena kenapa? Mik yang sampian pakai ketika berceramah itu, tidak lain dan tidak bukan, itu ada yang produk luar negeri. Kina juga ya. HP yang ente pakai itu produk mana? Jadi jangan sampai menyalahkan tasbih. Orang berwilid dengan tasbih ini. Baik. Tidak bid'ah. Tidak sesat. Dan beristighfar 200 kali, 500 kali. Terserah. Itu tidak ada larangan. Hanya wahabi saja yang melarang. Jadi untuk ustad-ustad ya. Ustad-ustad sebelah. Jangan langsung ente mengatakan seperti itu. Itu jelek. Jangan langsung seperti itu. Ente pelajari dulu. Buka kitab hadisnya. Buka kitab para ulama. Setelah itu sampian hukumi. Jangan sampai menerima pertanyaan langsung ente hukumi. Sedangkan ente tidak tahu. Itu bahaya. Bahaya. Jangan langsung-langsungan seperti itu. Kalau ente tidak tahu, cukup diam saja. Jangan pas bilang, dikir dengan suara lantang. Bid'ah. Tidak boleh. Itu ahlul bid'ah. Tidak boleh. Ustad bid'ah. Tidak boleh. Sedangkan ente bilang, oh ini ustad sunnah. Ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Ini Ibnu Abbas. Ustad. Ini Ibnu Abbas. Tidak main-main saya. Tidak main-main. Kalau masalah mengangkat suara di dalam berdikir setelah sholat itu diperbolehkan oleh ulama. Jangan ente tuding sebagai suatu yang sesat. Jangan. Itu bahaya. Kurang ajar. Kurang ajar ente pada ulama itu. Gak dah lak. Mana otak itu. Mana otak. Jadi itu tidak boleh, Ustad. Ini kalau masalah mengangkat suara ini. Ada ulama yang berpendapat, oh ini makruh. Oh ini kurang baik. Jangan ente tuding pas. Dengan kata-kata bid'ah. Karena ini masalah furui. Furui ya. Ada ulama yang berpendapat lebih bagus ini. Ada yang berpendapat lebih bagus ini. Ya terserah ulama lah. Kita mau ikut siapa. Yang penting kita ada jalurnya. Kalau memang ada perbedaan mengenai hukum di berkir keras. Seperti itu loh. Jangan ente pas tuding semua sebagai pelaku bid'ah. Dikatakan orang ahlul bid'ah. Sedangkan ente kesana kesini. Maka sepeda motor. Dan dinamakan berkir sunnah. Kayak anak kecil kalau seperti itu. Coba pikir-pikir. Anak kecil itu. Sering menjelek-jelekkan yang namanya temannya. Kemudian meninggikan diri sendiri. Karena memang pikirannya kurang waras. Maksud saya masih kurang dewasa. Kalau orang masih kurang dewasa ya seperti itu. Jadi ente itu seperti orang yang dagangannya tidak laku. Sehingga menjelek-jelekkan dagangan orang lain dengan tudingan. Oh itu busuk. Padahal tidak busuk. Padahal ente mengatakan itu karena dagangan ente tidak laku. Itu yang kurang ajar Ustaz. Itu yang kurang ajar. Ini harus dikasih paham. Orang-orang yang seperti ini harus dikasih paham. Karena bukan 1, 2, 3 kita lihat Ustaz Wahabi itu menyalahkan amaliyah kita. Bukan 1, 2, 3. Sudah banyak teman-teman. Tetap selalu tonton channel Aswaja ini. Kita sebarkan kepada adik-adik kita teman-teman kita. Kita sebarkan semua. Biar tidak terkena virus Wahabi. Itu virus bahaya itu. Bahaya. Sangat-sangat berbahaya. Emangnya tujuannya ente itu apa? Kok sering menuduh orang bid'ah sesatnya? Saya sempat curiga. Ente kenapa ya? Wahabi ini kok sedikit-sedikit bilang bid'ah sesat. Kenapa kok seperti itu? Jangan-jangan mungkin kuliahnya cuma kuliah sesat menyesatkan orang lain. Jangan-jangan seperti itu. Atau jangan-jangan taunya hanya bid'ah saja. Tidak di luar itu. Jadi ya keluar dari rumah bilang bid'ah sesat tidak dilakukan oleh Nabi. Berarti dola lah finar. Modoh ya. Ya mungkin seperti itu saja lah teman-teman ya. Kalau ada salah hilap ataupun tutur kata yang kurang mendidik. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga barokah manfaat. Fiddin wa dunia wal akhirah. Akhirul qawul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.